Intro Ya terima kasih ada yang baru saja bergabung bersama kami di seputar Bali pagi akhir pekan Kalau tadi kita di awal hanya berdua sekarang sudah ada bintang tamu kita nanti ya Baik, ada Bapak Indengah Merlabe, Om Sosyastu Om Sosyastu Padengah Om Sosyastu Yastu Om Sosyastu juga kepada seluruh umat Hindu yang ada di Bali Saya secara pribadi dan tentunya Apindo Provinsi Bali mengaturkan selamat Hari Raya Galungan Semoga Ido yang diwasa Tuhan Yang Mayasa selalu memberkahi kita sekalian Astaga Pak Nengah Merlabe ini adalah seorang ketua Apindo Bali, Asosiasi Pengusaha Indonesia Bali Dan nanti kita akan berbincang terkait bagaimana memperkuat SDM Bali Pak Nengah Merlabe dan Pak Nengah Merlabe Dan pasti untuk pemirsa juga sebelum kita berbincang sekarang ada satu informasi spesial juga Iya silahkan Ini dia pemirsa di tahun 2019 kesempatan bekerja di luar negeri sangat terbuka lebar Bekerja di luar negeri selain untuk meningkatkan kesejahteraan hidup juga menambah pengalaman dan memperluas wawasan Saat ini peluang kerja di luar negeri sangat terbuka lebar Tentu saja hal ini menjadi sebuah acuan untuk meningkatkan tarap hidup Selain itu dengan bekerja di luar negeri Seseorang bisa memperoleh banyak pengalaman dan memperluas wawasan Saat ini terdapat beberapa negara yang mengajukan permintaan tenaga kerja dari Indonesia dengan jumlah cukup banyak Salah satunya adalah Turki Tenaga kerja yang paling tinggi permintaannya adalah tenaga kerja di bidang spa Pengingat Turki merupakan destinasi pariwisata Terbuka lebar untuk masyarakat Tentu saja ini menjadi sebuah acuan untuk menaikkan sebuah tarap hidup Jadi pengalaman juga tentu saja sangat-sangat berarti buat masa depan Tentu saja yang sangat-sangat berarti kita banyak ada enam penerang yang kita ada kerjasama Terutama Turki Jadi Turki berarti khusus dia ke spa terapis Karena spa terapis di Pergi itu memang memang apa namanya Selain spa peluang bekerja di posisi lainnya seperti housekeeping, waiter dan bartender masih terbuka lebar Tentunya jika ingin bekerja ke luar negeri beberapa hal perlu dipersiapkan Dan salah satunya adalah penguasaan bahasa asing Agung Ria, Bali TV Ya baik memirsa pariwisata memang luas sekali ya Dan ternyata bidang pariwisata ini rat kaitannya dengan apindo juga sekarang Betul, betul ya Karena banyak pekerja yang membidangi dan banyak juga yang tentunya berkaitan dengan Bagaimana meningkatkan sumber daya manusia untuk tingkat pariwisata tersebut Nah hari ini kita akan memperkuat atau berbincang-bincang bagaimana memperkuat sumber daya manusia Khususnya sumber daya manusia Bali tentunya ya Bersama Bapak Nengah Nur Labo seorang ketua apindo Bali disini Tapi sebelum itu boleh sharing Pak Nengah sebenarnya apindo itu apa? Tujuan dan fungsi dari apindo tersebut Tentunya punya visi ya Terima kasih Jadi apindo adalah merupakan wadah ataupun asesasi pengusaha Indonesia Yang membidangi yaitu hubungan industrial, tenaga kerjaan, investasi, dan perekonomian dalam hati luas Nah di dalam hal ini tentunya ya kami selaku daripada pengurus apindo Bali Seperti tadi yang berkaitan dengan pariwisata Itu banyak daripada panggota kami adalah merupakan daripada yang bergerak di bidang pariwisata Utamanya hotel-hotel yang mempunyai tenaga kerja yang banyak Wah untuk jumlah tenaga kerjanya Pak Nengah itu ada batasannya minimal atau maksimumnya? Oh ya yang minimal sebetulnya 10 itu atau sudah 10 orang itu sudah membuat satu serikat pekerja Di dalam hal ini ya di antara perusahaan-perusahaan ataupun hotel-hotel itu yang besar-besar sudah mempunyai setikat pekerja Oke baik Nah ini kalau kita berbicara tentang Bali Perusahaan di Bali kan bukan hanya ratusan ya Hampir ribuan Saat ini sudah berapa banyak sih perusahaan yang tergabung dalam apindo ini Pak? Oh ya baik Jadi perusahaan-perusahaan yang masuk di apindo ini Ya itu sebanyak 400 perusahaan 400 ya Pak Cuman ya yang atip memang yang ada 150 sampai 200 perusahaan Tentunya ya inilah yang sebenarnya bagaimana kami bisa eksis gitu ya Jadi sampai saat ini kami selaku daripada pengurus apindo Tetap eksis dan kalau boleh dibilang ya kami juga mempunyai satu apa karyat di Jalan Menuh Jalan Menuh itu di daerah mana Pak? Di Muka SMK 1 Negeri Denpasar Kerenang Oh baik Denpasar Kerenang ya Oh masih berbicara juga Oke baik Nah ini dari ribuan perusahaan kemudian ratusan yang sudah tergabung dan yang itu pun hanya aktif beberapa perusahaan ya Ratusan ya seperti itu Ini halak ada alasan gak sih Pak kenapa sih mereka enggan bergabung bersama Ataukah memang ini hanya imbauan tidak ada apa ya bisa dikatakan ini keharusan jadi anggota Terima kasih Jadi kalau mengenai daripada keanggotaan apindo ini sebenarnya apindo ini adalah merupakan tiga state order ya Yang pertama itu dari pemerintah yang kedua yaitu perusahaan adalah yang merupakan perwakilannya itu adalah apindo Asosiasi pengusaha Indonesia dan perkenaga kerja yaitu sekitar pekerja Nah di dalam hal ini tentunya ya kami harapkan kepada para pengusaha utamanya ya yang mempunyai tenaga kerja tentunya harus memasuki ataupun kami imbau untuk masuk ke pada apindo Nah kenapa justru ya sementara ini ya jadi Oke Nanti kita lanjutkan ya Pak ya Ada tiga pemerintah, apindo dan juga serikat pekerja Nah nanti kita akan ngomrolin ke topik kita ya itu bagaimana sih sebenarnya memperkuat SDM Bali tentunya melalui apindo ini ya Panurambo kita rehat sejenak ya Mereka jangan kemana-mana kami akan kembali saat lagi Baik Umirsa, wah ini luar biasa sekali perbencaan kita pagi hari ini ya Umirsa ya Oke dan masih bersama Bapak Nengah Nurlabo Ketua Apindo Bali Pak ini kalau kita ngomongin tentang SDM di Bali ini Pak ya Beberapa waktu lalu pun saya pernah membaca sebuah artikel tentang Ini Gubernur Bali pun mengharapkan SDM Bali itu SDM yang kompetitif, inovatif dan berkarakter Ini Bapak bisa jelaskan seperti apa SDM yang diharapkan untuk Bali ini Pak Oke terima kasih Jadi sebenarnya apa namanya dari Bapak Gubernur yang baru itu Pak Koster Justru sangat, kalau boleh bilang bagaimana untuk bisa melindungi daripada pekerja kita Baik daripada pengusaha kita ya Apalagi yang seperti tadi mengenai daripada hasil-hasil daripada pertanian kita Yang tentunya yang sekarang sudah ada perda yang mengharuskan Itu daripada pelaku usaha ataupun hotel untuk mempergunakan ataupun memakai produk-produk lokal di Bali Baik dan bagaimana dengan peran dari pemerintah Tadi Bapak sempat menyebutkan ada tripartit pemerintah Apindo dan juga dari serikat pekerja Sinerginya seperti apa Pak? Kami biasanya maaf ya Selalu karena ini merupakan tiga stakeholder Yang merupakan daripada wadah tripartit Tripartit ini tentunya yaitu membidangi daripada ketenaga kerjaan Ya ketenaga kerjaan yang selalu Kalau seperti sekarang Pemerintah sedang membuat daripada perda mengenai daripada ketenaga kerjaan dan melindungi daripada ketenaga kerja Bali Jadi hari Senin ini ya besok itu akan kita bahas kembali ya Dan semoga nantinya sudah merupakan produk daripada perda perpensi Bali Baik, wow ratus kali katanya dengan pemerintah ya Yang pastinya juga kalau kita lihat Bali ini memprioritaskan pembangunan peningkatan kualitas SDM Itu yang akan dibicarakan kan nantinya Pak? Oh jelas, di samping juga memproteksi daripada tenaga kerja, pengusaha kita, daripada hasil-hasil daripada pertanian kita, lokal kita Nah ini tentunya ya seperti tadi ya bagaimana kita menyambut dan tentunya melaksanakan daripada perda ini gitu Ya Sehingga nantinya bisa memproteksi daripada para pelaku ataupun para pengusaha maupun petani kita dan tenaga kerja kita bisa terlindungi lah Apa yang harus dilakukan oleh seorang SDM bisa dikatakan tenaga kerja kita untuk seperti yang Bapak sampaikan tadi Gubernur Bali pun mengharapkan ini SDM Bali harus yang kompetitif, inovatif, berkarakter Apa yang harus dipunyai oleh tenaga kerja kita agar semuanya itu bisa terpenuhi Pak? Kalau saya sebetulnya sudah melihat SDM kita sudah baik, terutama kepada mereka-mereka yang sudah berproses Ya jadi biasanya kalau orang yang baru selesai di bangku kuliah itu biasanya perlu proses Jadi tenaga-tenaga kita yang sudah berproses ini tentu kalau kami lihat ya itu sudah memadai Kenapa? Sebenarnya kalau orang yang berwirasasa ataupun menjadi seorang pengusaha itu harus apa yang namanya sudah wira Wira artinya yang tentunya orang pejuang ataupun orang yang pemberani Nah disinilah letaknya kadang-kadang memang ada istilah daripada pendahulu kita yaitu Dengan dan awak bisa tetapi tentunya sekarang kita harus ditambah yaitu kita harus percaya diri ya dan tentunya berani Ya untuk menyambut daripada peluang-peluang yang ada di Provinsi Bali Oke jadi harus berani ya untuk mengambil peluang-peluang tersebut Pak Sejauh ini berarti SDM Bali bagaimana kualitasnya Pak? Saya rasa sudah baik sekali ya cuman kadang kalau saya lihat sekarang ini masih mengenai berkutat mengenai sertifikasi Padahal mereka kalau dulu itu maaf ya tidak ada yang sertifikasi Tetapi kalau saya lihat sebetulnya kalau di anak-anak ya SMK itu sudah ada sertifikasi dia Ya karena disana ada sudah yang ke pertama mereka ya kalau sekarang istilahnya prakrin Ataupun belajar secara sistem ganda dan ini sebetulnya sudah siap untuk berkompetisi Ya jadi anak-anak yang ini tinggal mereka walaupun dengan jalan prakrin itu dia sudah berproses di jalan Mungkin dia berpraktik di dalam secara di para wisata maupun di kantor maupun di perusahaan-perusahaan Mereka sebetulnya sudah cukup ya Jadi dalam hal ini tentunya tinggal berproses saja dia Seberapa pentingnya sertifikasi itu ketika mereka terjun ke dunia kerja bisa dikatakan demikian Apakah itu semata-mata hanya untuk mendapatkan selembar kertas itu Sehingga mereka apa ya bisa dikatakan ketika perusahaan merekrut mereka Oh mereka mempunyai sertifikasi yang layak untuk dipekerjakan Nah inilah jadi mungkin sekarang ini harus kalau boleh dibilang itu suatu perseratan Jadi perseratan kalau tidak mempunyai sertifikasi maaf aja Nah inilah yang mengambat Nah tentunya mari dengan adanya suatu sistem seperti ini Mari kita sambut mari kita laksanakan ya Sehingga para pekerja kita ataupun pengusaha kita yang sudah bersertifikasi Bisa melaksanakan daripada apa yang merupakan perseratan-perseratan di dalam melaksanakan Ataupun dia bergabung di dalam satu perusahaan itu sendiri Wah berarti sertifikasi itu penting ya Pak ya Kalau sekarang diharuskan Diharuskan dengan syarat-syarat dan pertentuan yang berlaku juga Oke karena untuk anak SMK kan biasa langsung trading juga ya Pak ya Jadi langsung terjun ke lapangan Sudah ada teori, praktek, tinggal sertifikasi dan bisa bekerja dan menjadi SDM yang mumpuni tentunya Itu pun yang sudah saya pernah lakukan Oke pariwisata bidangnya ya Tapi belum pernah punya selembar ketat Ini satu contoh ini nih Sudah profesional tapi belum Belum diakui nih kayaknya Baik dan ternyata tidak hanya bidang pariwisata ya Pak ya Untuk keagenan, untuk supermarket juga Jadi memang kalau seperti tadi saya bilang ya Terutama kan yang anak-anak yang mungkin ya tamat di sekolah menengah atas Jadi mereka kan tidak punya ya apa kalau boleh dibilang keahlian di bidangnya Nah tapi kalau sebetulnya yang saya lihat sebetulnya anak-anak yang di SMK ini ya Apalagi yang sekarang nge-trend seperti ya di pariwisata Ya utamanya tata boga Jadi anak-anak yang baru boleh dibilang ya 5 tahun, 6 tahun yang lalu dia sudah berproses di salah satu perusahaan Ya perusahaan yang sangat membanggakan kalau saya lihat ya Ya sekarang sudah bisa jadi sekolah Nah inilah kalau boleh dibilang ya Jadi bagaimana Orang tua Baikpun anak ini Untuk dia melanjutkan kejenjang yang lebih atas Tentunya harus sudah mempunyai satu program apa yang kira-kira peluang Untuk bisa nantinya dia lakukan ataupun bekerja Ataupun dia berproses di dalam satu apa Untuk menambah daripada SDM mereka Nah ini ngomongin tentang kelulusan dari beberapa adik-adik kita Atau teman-teman kita yang baru lulus dari sekolah menengah kejuruankah Atau dari perguruan tinggi ini Haruskah mereka menjadi seorang job seeker Atau memang menjadi seorang job creator Nanti kita bahas coba ya Oke Pemirsa jangan kemana-mana kami akan kembali saat lagi Sebuah peluang usaha baru Ternyata bisa dijadikan tempat wisata juga ya Pak ya Nah ini duit lagi tuh Jangan malu untuk jadi petani ya Kalau gitu ya Pak ya Bisa jadi gak sih Pak seperti itu Memang kalau saya lihat Itu biasanya dipergunakan untuk Jadi kalau orang sekarang ini Masyarakat kita yang senang mereka berkreasi Sehingga mereka mendapatkan satu Dimana sekarang ada tempat dikasih baik Nah inilah sebetulnya di tempat bunga ini Coba kita lihat tadi Itu sepertinya Melebihi sama di Eropa Jadi selfie disana gitu Iya bersuap foto disana Masuk disana sudah Masuk aja disudah bisa mendapatkan suatu kontribusi Oke Berarti seperti yang diinformasikan harus berani dan melihat peluang tersebut ya Pak ya Ini berkreasi creator Nah begitu lulus bukan hanya menjadi seorang job seeker Tetapi bisa jadi job creator Menciptakan pekerjaan Oh jelas Kalau seperti begini Jadi sekarang Kalau saya lihat itu Mereka selalu Apa namanya Melibatkan daripada Utamanya desa Karena di desa mereka itu Membuat satu kreativitas Ya dia terlibatkan desa dan orang-orang di desa itu sendiri Ya Dengan adanya meksur ini Itu Itu mereka Pasarkan dengan Dengan apa Metzoros Ya Jadi Kemajuan teknologi juga membantu Pak Oh sangat Memperluas Ya Kembali promosi Justru harus kalau sekarang Tidak ada antara dibilang Kota dan desa Ya Dan tidak ada yang tertanya strategis Sekarang asal mesos sudah baik Ya caranya untuk memasarkan Saya rasa tidak ada masalah Ya tentu Sampai di Tabanan yang jauh sekali Di Singaraja Di pelosok-pelosok ya Ya rela Menuju ke Wilayah yang jauh dari pasar Untuk mendapatkan Momen yang Luar biasa ya Pak Benar ya Oke Bapak selaku ketua Apindo Bali Ini apa yang harus Dipersiapkan oleh Para Iwano kita Para generasi muda kita Untuk memperkuat atau meningkatkan Agar memiliki SDM Yang mampu bersaing Memang kalau saya lihat Sebenarnya Kalau mereka sudah selesai Tentunya Mereka Berproses Satu Ikut di dalam satu Perusahaan mungkin ya Ya Jadi disanalah mereka akan Berproses dan Digodok Sehingga nantinya Dia bisa menjadi seorang Wira usaha Ataupun Membuka Lapangan pekerjaan Kepada yang lainnya Menjadi seorang Wira usaha Nah ini Ini tentunya Menjadi seorang Wira usaha Tentunya ada Sesuatu yang Apa ya Apa yang harus Dipikirkan mereka Ini untung ruginya Seperti itu Pikiran seperti itu Bloknya Apa ya Bisa Image-nya seperti itu Juga yang harus Diperhatikan Pak Nah ini Sebenarnya kalau boleh Dibilang ya Jadi Seperti tadi saya bilang Ada peluang Ya Disana harus ada Keberanian Baik Ya Jadi kalau terus Sekarang berpikir Wah ini Nggak ada Modalnya Nggak ada Nah Ya Disini Kadang-kadang Akhirnya Terhambat Mereka Ya Padahal semua Seperti tadi Kalau Memulai Kalau sudah Berjalan Saya rasa Maaf aja Ya Modal itu Akan Datang sendiri Baik Karena banyak Saya ketakutan Ketakutan Para Iwana Pemirsa Yang di rumah Ketika Diberikan Sebuah Peluang Jadi Modal Tidak ada Wah Gimana nanti Kalau rugi Jadi sudah Negative Thinking dulu Belum mencoba Seperti itu Nah Ini Sebetulnya Kalau di dalam Berproses Tentunya Kalau kita Melihat Orang-orang Yang Sukses Utamanya Saya Sangat Senang Sekali Banyak Para Pengusaha Muda Kita Sudah Sukses Kalau kita Lihat Di bidang Kuliner Di bidang Retail Jadi Di bidang Pariwisata Itu Banyak Sekali Sebetulnya Para Pengusaha Pengusaha Kita Utama Masyarakat Ataupun Pengusaha Bali Nah Dalam Bali Ini Tentunya Mari Segala sesuatu Pasti beresiko Kalau Kita untung Pasti rugi Nah Disanalah Kita akan Mendapatkan Satu Proses Kalau Kita Bisa Menjadi Seorang Wira Seorang Pejuang Tentunya Sekali Lagi Harus Berani Dan Optimis Optimis Baik Pak Dan Tadi Kita Melihat Ternyata Banyak SDM Bali Yang Bersaing Di Internasional Banyak Juga Yang Menuju Saya Sangat Bangga Sekali Bukan Kalau Gender Sekarang Itu Banyak Para Wanita Kita Perempuan Bali Kalau Boleh Dibilang Orang Bali Orang Yang Tangguh Orang Yang Jujur Kalau Image Masih Seperti Itu Maka Dalam Bali Sekali Lagi Kami Harapkan Kepada Genasi Yang 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 Kepertama Harus Berani Percaya Diri Dan Tentunya Lakukan Apa Yang Semestinya Genasi Muda Yang Harus Dilaksanakan Berani Percaya Diri Dan Harus Untuk Melakukan Apa Yang Diinginkan Berarti Berbicara Tentang Passion Juga Apa Yang Disukai Sejak Kapan Harus Mempersiapkan Agar Mereka Mampu Bersaing Bersaing Di dunia Usaha Nantinya Agar Tidak Terjadi The Wrong Man On The Wrong Man And The Right Place Tidak Di tempat Yang Tepat Seperti 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 Jadi Semua Segala Sesuatu Kadangkala Tidak Bisa Begitu Kita Memulai Ataupun Berproses Kalau Sekarang Kita Biasanya Mengikutin Itu Di Dalam Dunia Ekonomi Ekonomi Itu Pasti Ada Pasang Dan Surut Pasti Ada Perubahan Nah Kadangkala Di dalam Kalau Sudah Mereka Berproses Di sana Jadi Mereka Sudah Tahu Apa Yang Mereka Harus Terlaku Kadangkala Perusahaan Tidak Tidak Bisa Resign Dia Disinilah Dia Bisa Pergunakan Daripada Apa Yang Telah Didapatkan Di Perusahaan Itu Sendiri Perang Keluarga Juga Berpengaruh Terhadap Apa Yang Diinginkan Nantinya Bagi Anak Anak Mereka Untuk Memperkuat Menjadi Sumber Daya Manusia Bali Yang Tangguh Nantinya Pak Ini Kalau Boleh Dibilang Kadangkala Peran Orang Dua Masih Jadi Masa Mereka Mengarahkan Anaknya Dan Anaknya Juga Menteratin Tetapi Yang Memang Itu Baik Sekali Tetapi Kalau Sekarang Yang Justru Kalau Boleh Dibilang Dilihat Dulu Sebenarnya Kalau Nantinya Dia Akan Melanjutkan Di Dalam Kebangku Yang Lebih Tinggi Tentunya Melihat Daripada Peluang Peluang Itu Sendiri Sehingga Nantinya Di Dalam Mereka Bermasyarakat Setelah Mandiri Tentunya Bisa Kalau Boleh Dibilang Dengan Peluang Peluang Yang Ada Itu Sendiri Oke Wah Ternyata Keluarga Lingkungan Pemerintah Juga Dari IP Indur Dan Serikat Pekerja Sangat Berkaitan Satu Sama Lain Baik Baik Dan Terakhir Pak Ada yang Mau disampaikan Untuk Pemirsa Apalagi Bagi Para Yuana Para Generasi Melenial Bisa Dikatakan Demikian Untuk Menghadapi Revolusi Industri 4.0 Ini Sediri Pak Agar Bisa Menjadi Seorang Sumber Daya Manusia Menjadi Sumber Daya Manusia Yang Siap Tangguh Bersaing Nantinya Kedepan Terima kasih Jadi Saya Inggris Kepada Para Pengusaha Mari kita Bergabung Dalam Wadah Yaitu Asosiasi Pengusaha Indonesia Apindo Bali Tentunya Nanti Kita Bersama-sama Bagaimana Untuk Memajukan Daripada Bali Kita Ini Dan Sekali lagi Kepada Generasi Yang akan Datang Yang pertama Yaitu Belajarlah Dengan Baik Dan Tentunya Mengikuti Daripada Proses itu Sendiri Tentunya Nantinya Akan Menjadi Seorang Tentunya Menjadi Seorang Yang Menyambut Daripada Peluang-peluang Yang ada Sehingga Harus Juga Berani Di dalam Bersaing Ataupun Berkompetisi Karena Sekarang Jamannya Sudah Berbeda Dengan Stasi Global Ini Tentunya Anak-anak Harus Banyak Kreatif Ini Kalau Saya Lihat Sudah 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 Banyak Yang Sudah Kalau Boleh Dilakukan Oleh Anak Muda Oke Kreatif Kemudian Berinovasi Itu Yang Berani Itu Yang Diperlukan Ya Baik Pak Nengak Terima kasih Sudah Sharing Disini Mudah-mudahan Apa Yang Diharapkan Kita semua Mengharapkan Menjadi Seorang SDM Bali Yang tangguh Tentunya Bisa Terlancangan Jadi kita bisa Bersaing juga Di dunia global Dengan orang yang datang Dari luar juga Ke Bali Wisatawan luar Untuk memberikan Pelayanan terbaik Juga untuk Bali Oke Jangan sampai nih Orang bule Menjadi Pimpinan Terus Di perusahaan Ini sebuah tantangan Yang kita sama-sama Cari solusinya Ternyata tadi sudah Disharing dengan Terima kasih Terima kasih